KAMBOJA Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 3 jam dari Bandara Internasional Penompen, Kamboja, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana Jokowi Dodo tiba di tanah air. Pada minggu, tanggal 13 November tahun 2022, pesawat Kepresidenan Indonesia satu yang membawa presiden dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Kabupaten Badung, Provinsi Bali sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Tengah, tampak menyambut Presiden dan Ibu Iryana di bawah tangga pesawat yaitu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Gubernur Bali Iwayan Koster, Pangdam I.X. Udayana Meijen TNI Sony Aprianto, Kapolda Bali Irjen Pol, Putu Jayan Danuputra, dan Danlanut Igusti Ngurah Rai Kolonel Pan, Putu Sucahyadi, tampak menyambut juga di tangga VVIP yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam keterangannya selepas mendarat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia telah menerima keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023 mendatang. Presiden menekankan bahwa ASEAN harus makin kuat sebagai pusat atau epicentrum pertumbuhan dunia. ASEAN harus tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, menjaga hukum internasional, dan tidak menjadi proksi siapapun. Kerja sama ekonomi harus diperkuat agar ASEAN makin makmur dan maju, ujar Presiden. Sementara itu, mengenai persiapan konferensi tingkat tinggi KTT, G20 di Bali. Presiden telah mendapatkan laporan bahwa semuanya sudah siap. Presiden mengonfirmasi bahwa 17 pemimpin negara G20 akan hadir pada KTT kali ini. Ini sangat mengembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi, tandasnya. Semakin makmur dan maju. Kemudian, tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 kepala negara hadir, dan ini sangat mengembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Indonesia terus memperjuangkan perdamaian dunia serta menjadi bagian dari solusi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!